Peran Indra Girihilir dalam berbagai aspek Kabupaten Indra Girihilir merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia Dengan ibu kota kabupaten berada di kecabatan tembilahan Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 Jumlah penduduk Indra Girihilir sebanyak 652.342 jiwa Kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Jambi Tepatnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Provinsi Kepulauan Riau Yakni Kabupaten Lingga Kabupaten Indra Girihilir merupakan daerah pantai dan rawa pasang surut Dengan penyebaran sungai hampir di seluruh kecamatan Di samping sungai, selat dan terusan juga terdapat parit-parit Untuk mengendalikan arus air pada pasang surut Kondisi ini menggambarkan karakteristik wilayah ini Yang juga lebih dikenal dengan sebutan Negeri Seribu Parit Sejarah Kabupaten Indra Girihilir Sejarah berdirinya Kabupaten Indra Girihilir Sebagai salah satu kawasan otonom Dapat ditinjau dalam dua periode Yaitu periode sebelum kemerdekaan Dan periode setudah kemerdekaan Republik Indonesia Yang pertama yaitu Kerajaan Keritang Kerajaan ini didirikan sekitar awal 100 tahun ke-6 Yang bertempat di wilayah kecamatan Keritang Kemudian pada Kerajaan Kemuning Kerajaan Kemuning didirikan oleh Raja Singapura ke-5 Raja Sampu atau Raja Iskandar Syah Zulkarnain atau Pramaswara Tahun 1231 ditinggikan oleh seorang raja muda yang bergelar datuk setia di Raja Kerajaan Batin Enam Suku Pada tahun 1260 Di kawasan Indra Girihilir Ronde Utara Yaitu di kawasan Gaung Anak Serka Batang Tuaka Mandah dan Guntung Dikuasai oleh Raja-Raja Kecil Bekas Penguasa Kerajaan Bintan Yang karena perpecahan Sebagian menyebar ke kawasan tersebut Di antaranya Terdapat enam batin atau kepala suku yang terkenal Dengan sebutan batin dan enam suku Kerajaan Indra Girih Kerajaan Indra Girih dianggarkan berdiri tahun 1298 Dengan raja pertama bergelar Raja Merlang I Bermarkas di Malaka Masa Penjajahan Belanda Dengan mempunyainya Traktat Panfrin Kap Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan Tanggal 27 September 1938 Antara Kerajaan Indra Girih dengan Belanda Karena Kesultanan Indra Girih menjadi Zaltbestor Berdasarkan kepastian tersebut Di wilayah Indra Girih diletakkan Seorang Kontralor Yang membawahi enam kawasan keamiran Pemekaran Kabupaten Indra Girih Merasa persyaratan administrasi terpenuhi Karenanya warga Indra Girihilir memohon kepada Menteri Dalam Negeri Melewati Gubernur Riau Agar Indra Girihilir dimekarkan menjadi Kabupaten kawasan tingkat 2 Yang berdiri secara otonom Yode setelah berdirinya Indonesia Pada awal kemerdekaan Indonesia Indra Girihulu dan Hilir Merupakan satu kabupaten Kabupaten Indra Girih ini terdiri atas 3 kewedanan Yaitu kewedanan Kuantan Singi Dengan ibu kotanya Teluk Kuantan Kewedanaan Indra Girihulu Dengan ibu kotanya Rengat Dan kewedanaan Indra Girihilir Dengan ibu kotanya Tembilahan Pembahasan yang kedua yakni potensi pengembangan wilayah Indra Girihilir Pertanian Dengan potensi sumber kekuatan alam yang berlimpah Dan letak geografis yang sangat strategis Indra Girihilir terus memacu diri mengembangkan kawasannya Perkebunan Kebun kelapa identik dengan Indra Girihilir Dan merupakan sentra kebun kelapa paling luas di Indonesia Menjadi haparan kebun kelapa alam Di sini pohon-pohon kelapa tumbuh dengan suburnya dari lahan yang semula hutan rawa-rawa Peternakan Potensi lahan yang dapat dikembangkan sebagai usaha ternak pada subsektor peternakan seluas Kurang lebih 225 863 hektare Dengan kekuatan tampung 902 452 ekor dipergunakan sebagai ternak akbar atau sapi Selanjutnya pada sektor perikanan Program kerja pembangunan perikanan di Kabupaten Indra Girihilir Telah mengacu pada empat usaha pokok Yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi Kemudian pada sektor pertambangan Yang pertama yaitu ada batu bara Kemudian geranit pasir, pasir sungai atau pasir timbun, pasir kuarsa, tanah liat, kaolin, gambut, tanah uruk Hingga akhir-akhir ini juga ditemukan sumur migas baru di Inhil, sekitar perbatasan Inhil dan Inhu B. Peranan Indra Girihilir dalam aspek pembangunan Pemerintah memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat Tugas utama yang harus diemban pemerintah adalah Bagaimana menciptakan kehidupan demokratik Memberikan pelayanan Serta dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera Rasa tentram dan keadilan Sehingga kinerja pemerintah desa benar-benar makin mengarah pada praktek good governance Bukan bad governance Di sisi lain, pembangunan sarana pendidikan Kesehatan dan fasilitas publik lainnya membuat animo masyarakat desa Kian meningkat atas program DMIJPT Pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan terus digesah Sehingga Inhil tidak lagi memiliki desa tertinggal dan sangat tertinggal Yang terakhir yaitu Peranan kebupaten Indra Girihilir dalam aspek sosial ekonomi Aspek sosial terkait dengan pengaruh pembangunan infrastruktur bidang cipta karya Kepada masyarakat pada taraf perencanaan Pembangunan maupun pasca pembangunan atau pengelolaan Pada taraf perencanaan Pembangunan infrastruktur permukiman seharusnya menyentuh aspek-aspek sosial Yang terkait dan sesuai dengan isu-isu yang marak pada saat ini Pembangunan maupun pasca pembangunan Terima kasih.